Intro Sebutar memandikan mayit Berada di tempat yang sepi, tertutup dan beratap Dan hanya dihadiri oleh orang-orang yang memandikan dan yang membantu serta wali Mayit ditutupi dengan kain yang tipis yang mudah menyerap air Mayit diletakkan di tempat pemandian yang agak tinggi Supaya mayit tidak terkena percikan air yang jatuh Mayit diletakkan dan jangan ditengkurapkan atau mayit dipangku oleh tiga atau empat orang Yang dengan posisi kaki berada di arah kiblat dan posisi kepala lebih tinggi daripada kaki Membakar dupa atau wangian sejak awal sampai selesai memandikan dengan tujuan untuk menghindari bau yang tidak sedap Mukoddimah memandikan Menekan-nekan dan mengurut perut mayit dengan menggunakan tangan kiri secara berulang-ulang Supaya kotornya keluar Kemudian Segera disiram dengan air yang banyak agar terhindar dari bau busuk Kemudian membersihkan kubul atau alat kelamin dan dubur dengan memakai tangan kiri yang dibalut dengan kain basah Lalu membersihkan gigi mayit dengan jari telunjuk yang dibalut kain basah yang lain Membersihkan lubang hidung, lubang telinga, kuku tangan, dan kaki Dengan menggunakan bahan yang lembut seperti kayu basah yang lembut yang dapat membersihkan kotoran Proses memandikan mayit Mayit diudui sebagaimana wudunya orang yang hidup dengan niat Nawaitul wudu'ah al-masnuna lihadal mayiti Terima kasih telah menonton 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 kemudian menghanduki sampai kering selamat menikmati catatan orang yang memandikan adalah orang yang dipercaya utamanya orang yang mengerti tentang tata cara memandikan mayid dan orang yang memandikan harus sesama jenis kecuali masih ada ikatan mahrum seperti suami istri atau mayid adalah anak kecil yang belum berpotensi di syahwati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati